Ada selisih keuntungan sekitar 20-25 juta rupiah buat temen-temen yang sudah membeli MT-09 pada saat 2015 kita jual di tahun ini Itu sekitar 60-70 juta rupiah Wow! Untuk sebuah Vespa 125 cc Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang temen-temen semua Salam sejahtera Ketemu lagi sama gue Joe Aranji Motorsport di salah satu Youtube channel kesayangan kita pastinya Aranji TV Kali ini gue lagi diada di Aranji Motorsport Durantiga Merupakan cabang pertama Aranji Motorsport itu sendiri Jadi banyak pilihan Moge yang ready di sini Dan kalau kita bicara mengenai Moge Banyak orang yang berasumsi kalau beli Moge itu adalah sesuatu yang konsumtif Sesuatu yang boros Gimana enggak untuk beli motor roda dua Itu dibutuhkan kocek yang luar biasa mahal Puluhan bahkan ratusan juta Yang mungkin harganya bisa lebih mahal dari mobil atau bahkan rumah sekalipun Jadi banyak orang yang bilang Oh beli Moge boros, oh beli Moge itu konsumtif Tapi tunggu dulu Video kali ini Kita berniat untuk meluruskan paradigma yang salah dari teman-teman tersebut Jadi ada beberapa motor atau banyak dari jenis-jenis Moge Yang harga jualnya bahkan lebih tinggi Daripada harga kita melakukan pembelian secara baru Apa itu unitnya? Kita lihat satu persatu unit motor-motor tersebut Stay tuned Nah deretan Moge pertama yang coba kita bahas adalah Pastinya enggak afdol nih kalau enggak bahas Kawasaki Apalagi Z-series dari Kawasaki Yang pasti Z-series yang kita bahas adalah versi Moge-nya dimulai dari Kawasaki Z800 Teman-teman semua pasti sudah familiar kalau Z800 ini Ini salah satu Moge 4 silinder yang paling laris di Indonesia Harga barunya waktu launching di 2013 itu di angka 169 juta Dan sekarang 2020 atau sekitar 7 tahun pemakaian Harga motor ini unit bekas atau harga secondnya itu di kisaran 175 juta Atau teman-teman yang beli baru tahun 2013 akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 6 juta rupiah Kalau misalnya teman-teman berasumsi Ah ya wajar dong kan 2014 PPNBM naik 125 persen Harga barunya naik Oke kita pindah ke motor selanjutnya di mana PPNBM tidak akan mempengaruhi Untungan harga investasi yang kita lihat Jadi selanjutnya di sebelahnya adalah Kawasaki Z900 Boleh dibilang ini adalah suksesornya Karena ini baru di launching setelah unit ini discontinue Dan ini launching tahun 2017 Harga barunya 225 juta Dan per sekarang 2020 harga secondnya tebak di kisaran berapa 245 juta Ataupun sekitar 20 juta lebih mahal daripada harga barunya Jadi teman-teman yang dulu 2017 beli Z900 225 juta Pakai 2 tahun 3 tahun kalian jual Kalian untung 20 juta ataupun sekitar 9% dari harga kalian beli Ah mungkin cuma Z900 Coba kita bahas motor selanjutnya Yaitu Kawasaki Z1000 Atau lebih istilah kerennya disebut dengan Z1000 Sugumi Jadi ini launching tahun 2014 So waktu launching kalau nggak salah ada 3 varian warna Ada orange, ada hijau, dan ada yang special edition warna hijau silver Harga Z1000 Sugumi itu sendiri tahun 2014 di kisaran 270 juta Dan setelah 6 tahun pemakaian Sekarang per 2020 harga Z1000 Sugumi juga mengalami kenaikan untuk unit secondnya Di kisaran 290 juta Jadi naik sekitar 20 juta Terbukti dari semua motor Kawasaki Z series Harga secondnya sudah melampaui dari harga barunya pada saat pertama kali produk ini diluncurkan Mungkin ada teman-teman yang mau bilang Ya itu kan cuma Kawasaki bro Moge yang lain belum tentu seperti itu Oke kita bahas satu persatu Moge yang ready di arengi Motorsport 2 dan 3 Kita pindah ke pabrikan lainnya Oke stay tune Nah kalau tadi dari Kawasaki Kita coba pindah ke salah satu kompetitornya dari Kawasaki Yang nggak jauh adalah Yamaha Dari Yamaha itu sendiri kita ambil sampel 2 unit motor gede atau 2 unit Moge Yang pertama adalah Yamaha MT-09 Nah MT-09 itu Buat teman-teman semua Mungkin teman-teman semua sudah paham Kalau motor ini launching 2015 Dilaunching langsung dari Yamaha Indonesia Harga ketika 2015 launching Harganya di kisaran 250 juta rupiah 3 silinder dan sempat booming waktu itu Dan teman-teman tahu Harga MT-09 Setelah sekitar 5 tahun pemakaian di 2020 Kondisi bagus, kondisi mulus Kita ngomong kondisi luar biasa, kondisi istimewa Harganya berapa Harga secondnya kurang lebih di kisaran 270 sampai 275 juta rupiah Jadi ada selisih keuntungan sekitar 20 sampai 25 juta rupiah Buat teman-teman yang sudah membeli MT-09 pada saat 2015 lalu Tertarik? Satu lagi motor yang nggak kalah keren Yaitu Maha R6 Yang merupakan salah satu motor super sport 600 cc Dengan desain yang Kalau menurut gue sendiri salah satu yang paling oke Diluncurkan Yamaha TPM pada tahun 2013 Harga baru ketika diluncurkan motor ini Seharga 220 juta rupiah Dan berapa harga secondnya tahun ini? Harga secondnya tahun ini untuk kondisi motor yang bagus Kurang lebih di kisaran 225 juta rupiah Walaupun tidak banyak tetap ada selisih 5 juta rupiah Setelah teman-teman pakai motornya selama 7 tahun Dimana lagi pakai motor 7 tahun Motornya kalian sudah pakai Harga jualnya masih naik Kawasaki sudah Yamaha sudah Kita pindah lagi ya ke pabrikan yang Dari Jepang juga yang nggak kalah terkenal Stay tuned Dan motor selanjutnya Keluaran dari pabrikan Ya teman-teman sudah tahu pabrikan Honda Honda CB650 Ini yang versi lama dan ini yang versi baru Coba kita lihat yang versi barunya Ini adalah CB650 Rneo Diluncurkan pada saat Indonesia International Motor Show Tahun 2019 Dan harga waktu motor ini Pertama kali diluncurkan oleh Astra Honda Motor Yaitu ATPMnya dari Honda itu sendiri Di harga 265 juta Dan coba tebak Berapa harga motor ini sekarang Padahal unit barunya masih diproduksi Kalau misalnya teman-teman bilang Oh Z800 harganya bisa lebih mahal Dari harga baru Karena udah nggak produksi baru Ini masih produksi Baru banget launching Launching 2019 Harga secondnya sudah Menyalip harga barunya Harga barunya 265 Harga secondnya 295 juta rupiah Wow Hanya dalam waktu satu tahun Kalian yang beli motor ini tahun lalu Sudah dapat Kelebihan dana sekitar 30 juta rupiah Kawasaki sudah Yamaha sudah Honda sudah Semuanya Jepangan Coba kita pindah ke pabrikan Eropa Apakah pabrikan Eropa juga menawarkan Ketertarikan yang sama Untuk harga jual itu sendiri Kita lihat ya Nah selanjutnya Pabrikan non Jepang nih Jadi teman-teman Bingung nggak Motor apa kah ini Jadi ini adalah Vespa 946 Edisi pertama Atau Istilahnya Disebut sebagai Special Edition Recordo Italiano Jadi ini pertama kali launching Di seluruh dunia Tahun 2013 Dan konon katanya Di Indonesia hanya ada 6 unit Motor ini Ini waktu pertama kali launching Di harga cuman 149 jutaan rupiah saja Dan teman-teman tebak Berapa harga secondnya Harga secondnya Per 2020 ini Untuk Vespa Recordo Italiano 946 Ini harganya kurang lebih Di kisaran 215 juta Atau Selisih dari harga kita beli dulu Di 2013 Jika kita beli baru Dan kita jual di tahun ini Itu sekitar 60 sampai 70 juta rupiah Wow Untuk sebuah Vespa 125 cc Punya harga yang Begitu mahal Tapi ternyata Siapa yang bilang itu mahal Kalau pas kita jual 2020 Nggak jadi mahal Kitanya jadi Mulai dibilang Mungkin bisa kebeli Satu IR6 Dengan selisih profit Dari pembelian motor tersebut Menarik Kita lihat motor Eropa selanjutnya Nah Dan salah satu motor Yang coba kita lihat Adalah Keluaran dari Pabrikan Eropa Sendiri Yaitu BMW Atau BMW R90 So motor ini Sempet viral Gara-gara dipakai Di salah satu film Hollywood Yaitu Mission Impossible Fallout Yang dibintangin sama Tom Cruise Biar kebut-kebutan Kalau nggak salah di Paris Pakai motor ini Dan Waktu itu motor ini sempat viral Jadi informasi buat teman-teman semua Bahwa BMW R90 Itu launching di Indonesia Pada tahun 2014 2015 Diambil pemilikannya oleh BMW Motorrad Untuk R90 ini sendiri Dan harga ketika launching saat itu Harganya di kisaran 550 juta rupiah Wow Salah satu motor naked Yang mungkin salah satu motor naked Yang paling mahal yang ada di Indonesia Yaitu BMW R90 Tapi tunggu dulu Jangan bilang dulu Oh Terlalu mahal beli motor 550 juta Konsumtif boros Lihat dulu Berapa harga jual R90 Pada tahun 2020 ini Atau setelah 5 tahun pemakaian Harga jual R90 saat ini Kurang lebih di kisaran 570 juta rupiah Jadi teman-teman yang sudah mengeluarkan 550 juta Jual sekarang Harga marketnya kurang lebih Di kisaran 570 juta Jadi Masih ada selisih sekitar 20 juta Apa masih dibilang beli moge itu konsumtif Jika seperti ini Oke Dan Pembanding terakhir Kita bakal coba pindah Ke segmen non-moge Dimana motor ini Boleh dibilang salah satu motor Yang paling laris di kelasnya Yaitu Segmen ninja Siapa yang gak tau ninja Siapa yang gak tau anak ninja Semua orang Indonesia Apalagi semua anak motor Pasti tau Kita lihat lagi ya Nah selanjutnya adalah Salah satu motor Motor yang akan kita gunakan Sebagai pembanding Dimana motor ini Punya kepopularitasan Atau keterkenalan Yang luar biasa Apalagi di Indonesia Anak motor mana Yang tidak tau ninja Anak motor mana Yang tidak tau anak ninja Bahkan Saking terkenalnya Brand ninja ini sendiri Banyak banget klub-klub Yang membawa embel-embel ninja Seperti yang pasti Kalian tau semua KNI Kawasaki Ninja Indonesia Atau NHC Atau Banyak lah istilahnya Yang mengatasnamakan Ninja itu sendiri Coba kita bandingkan Bagaimana Perkembangan harga Moge Dibandingkan dengan motor Yang sangat Fenomenal Yaitu ninja Mulai dari Kawasaki Ninja 250 Carbu So motor Carbu itu sendiri Pertama kali Dilaunching Tahun 2008 Yang boleh dibilang Merupakan Titik balik Dari sebuah Motor sport Dengan harga terjangkau Karena waktu itu 2008 Hanya ada motor Ninja 150 cc Atau Moge 400 cc Sedangkan di tengahnya Ada gap yang begitu jauh Sampai akhirnya Kawasaki ngeliat peluang ini Motor ini masuk ke Indonesia Tahun 2008 Harga baru Ketika motor ini launching Tahun 2008 Itu di kisaran 39 juta Dan kalau kita Telaah Berapa sih harga motor Kawasaki Ninja Tahun 2008 Per 2020 Sekarang ini Harganya Sekitar 23 Sampai 25 juta Let's say lah Kita bilang 25 juta Berarti Ada penurunan harga Yang lumayan signifikan Sekitar 14 juta rupiah Untuk sebuah Ninja Yang boleh dibilang Sangat fenomenal Oke kita pindah Ke generasi selanjutnya Jadi Ninja 2,5 itu sendiri Sempat Mengalami Perubahan Yang lumayan signifikan Tahun 2012 2012 oleh Kawasaki Motor Indonesia Jadi Perubahan yang terbesar Adalah dari segi Sistem Bahan Sistem Pembakarannya Ini sudah Full injection Atau FI Dan dari desainnya Untuk Ninja 2,5 FI ini sendiri Sudah Mengikuti Desain dari Kawasaki ZX636 Yang di launching Pada tahun 2013 Jadi Desain lampunya Sudah terpisah Kalau yang ini Desain lampunya masih 1 Ini desain lampunya 2 Dan desainnya sudah Sebegitu sportnya Sehingga Mungkin tahun 2013 Agak sedikit susah Membedakan Mana Ninja 2,5 FI Dan mana ZX636 Jika kita lihat Secara sekilas Motor ini Di launching di 2012 Di harga 45 juta Untuk Perakitan 2012 Dan jika kita lihat Berapa sih harga Ninja 2,5 FI Tahun 2012 Tahun ini Itu kurang lebih Harganya di kisaran 36 juta Berarti ada depresiasi Kembali depresiasi Bukan kenaikan harga Sekitar 9 juta Rupiah Dan kemudian Untuk versi Ninja itu sendiri Dilakukan perubahan Yang cukup ekstrim Di tahun 2018 Oleh KMI Jadi perubahannya Bukan hanya Perubahan fisik Nah ini fisiknya Berubah ekstrim Lampu depan sudah LED Rangka dan Chasisnya pun Konon katanya Sudah mengikuti teknologi Yang dipakai Di Kawasaki H2 Supercharger Dan Salah satu alasan Mesin motor ini Di upgrade Luar biasa Supaya bisa menyaingi Salah satu rivalnya Yaitu Honda CBR 250 Yang sudah di launching Lebih dulu Daripada motor ini Dan Berapakah harga motor ini Waktu pertama kali di launching Di tahun 2018 Harganya adalah 61,9 juta Versi standar Kebetulan ini versi KRT Jadi hanya untuk perwakilan Jadi versi standarnya Seharga 61,9 juta Untuk Ninja 2.5 All new model Dan Harga secondnya Per sekarang Kurang lebih di kisaran 50 juta Jadi dalam satu tahun Ada depresiasi Kurang lebih 11,9 juta Untuk sebuah Merak Ninja Yang baru di launching Jadi kesimpulannya Apakah tetap bisa dibilang Beli Moge itu Lebih konsertif Enggak juga Dan sekilas info Bahwa ini adalah motor Yang akan kita jadikan giveaway Kebetulan kita lagi pegang motornya Untuk giveaway RNG Motorsport Kita akan memberikan Satu buah unit motor Sport Yaitu All new Ninja 250 Dari video yang kita upload Pada tanggal 25 April 2020 Jadi teman-teman Buruan Jawab Oke Dan huruf rahasia Keempat Adalah Huruf N Dicatat bro Huruf N Alias Nano Jangan kelewatan Dan buat teman-teman semua Sebenarnya gak perlu nulis Apa huruf rahasianya di bawah Jadi cukup Teman-teman safe aja Dan komen Oke bro Gue sudah dapat huruf rahasia keempat Siap untuk huruf rahasia kelima Seperti itu Atau Tag teman kalian Supaya dapat poin lebih Dan ada pun hal yang ingin kita sampaikan Dari video kita kali ini adalah Beli Moge Tidak selalu sama dengan konsumtif Beli Moge Tidak selalu sama dengan boros Kalau kita lihat Sebenarnya ada nilai investasi Yang terkandung dari sebuah pembelian Moge Selama pembelian dilakukan dengan tepat Dan motornya kita jaga Yang pertama Yang pasti dari nilai Jual yang lebih tinggi Daripada harga kita beli Terbukti dari beberapa merk pabrikan Kawasaki Honda Yamaha Piaggio Sampai BMW pun Harga beli Kita dibandingkan harga jual Masih ada sedikit kenaikan Yang ujungnya menghasilkan Keuntungan tambahan Dan yang kedua Ada Nilai investasi Yang tidak bisa kita ukur Dengan kita punya Moge Kita bisa berinteraksi dengan orang lain Bisa bersosialisasi Tidak banyak Dari teman-teman Satu klub kita sendiri Yaitu Big Bike Lovers Yang awalnya hanya Berusaha untuk membeli IR6 Berusaha untuk membeli Z800 Untuk kemudian Kita sun mori Kita motoran Dan kemudian Terbentuklah Buka sebuah usaha Usaha bareng Buka restoran bareng Buka Apapun Itu Dan kemudian Menjadi pintu rejeki kita yang selanjutnya Jadi Boleh dibilang Statement yang bilang Beli Moge itu boros Tidak selalu Tidak selalu Tidak selamanya benar Terlebih Untuk saat ini Memiliki Moge Tidak sesulit Seperti yang teman-teman bayangkan Jika berkaca pada tahun 2013 Sebelumnya Untuk punya Moge Agak susah Dikarenakan Tidak semua Perusahaan Mau support kita Ataupun Leasing company Yang mau support Untuk pembiayaan Jadi Per sekarang Banyak Perusahaan Financing Ataupun Leasing Yang bisa support kita Jadi Beli Moge Dengan harga yang jauh Lebih murah Bunga yang sangat kompetitif Dan sudah termasuk asuransi Yang pasti Bakal lebih terjamin Untuk teman-teman semua So Buat teman-teman yang cari Moge Mampir ke Arnjir Motosport Arnjir Motosport Dorentiga Arnjir Motosport BSD Ataupun Kemang Kurang lebih itu Hal yang pengen Coba kita sampaikan Di salah satu video kita Kali ini Dan gak bosen-bosennya Untuk mengingatkan Kalau Arnjir Motosport Sedang mengadakan Satu buah giveaway sepeda motor Pada tanggal 25 April 2020 Videonya sudah kita upload Tebak huruf Per huruf Yang akan kita tampilkan Satu per satu Di video Setelah tanggal 25 April Dan kedepannya Penguat-pemenang Akan diumumkan Pada tanggal 31 Juli 2020 Dan motornya Akan kita free storing Ke rumah teman-teman semua Jangan lupa jawab Semoga teman-teman beruntung Untuk mendapatkan motor tersebut Dan jangan lupa Bosen-bosennya untuk Subscribe Like Dan komen Dan aktifkan tombol lonceng Di Youtube channel Arnjir TV Dan follow Instagram Dari Arnjir Motosport Untuk memastikan kalian update Dengan berita Yang berkaitan dengan Dunia Roda 2 Kurang lebih itu aja Sehat selalu Pokoknya Keep ride safely Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax